Good day guys, kembali lagi di kentang tech channel dan kalau kalian adalah termasuk salah satu penunggu channel ini sejak dulu, mestinya sih kalian udah nonton atau pernah tau, tablet Chinaan dengan harga 3 jutaan yang pernah kita review. Video itu lumayan banyak yang nonton dan banyak yang berminat beli, tapi terkendala cara belinya kudu langsung lewat official store-nya di China waktu itu. Nah, sekarang, gak kerasa 3 bulan udah berlalu. Ternyata sudah banyak berseliwaran resmi dijual di Indonesia dan sudah siap diburu. Kali ini kita akan coba genjot ini tablet untuk diajar gelut dengan beragam aktivitas yang berhubungan dengan game-game yang seru. Ya, kita akan siksa ini tablet dan sekalian kita bakal eksplorasi semuanya buat kamu. Gimana ini tablet jalanin beragam emulator game konsol, mulai dari Sega, PSP, PS2, Nintendo Wii hingga Nintendo Switch yang terbaru. Pastinya hasilnya nanti bakal bener-bener bikin penasaran kamu. Makanya, tontonin videonya sambil makan gorengan tahu dan seperti biasa buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Hai fans berat emu, hehe. Oke, buat kalian yang baru nonton video tentang tablet Cui iPad Air ini, kita kasih unjuk lagi sekilas aja spesifikasi dari Cui iPad Air ini. Ini tablet dipersenjitain prosesor Unisoc Tiger T618 dengan teknologi 12nm. Prosesornya mirip-mirip atau sama persis dengan yang dipakai di tablet lokal sekelas Advan GX series. Internet storage bawaannya adalah 128GB yang masih bisa di-expand lagi dengan microSD. Kemudian, RAM yang disematkan adalah 4GB DDR4 dan varian yang terbaru, dia sudah nyematin RAM 6GB di dalamnya. Layar yang dipakai adalah multi-touch IPS sebesar 10,3 inch dengan resolusi Full HD. Baterai yang ditanamin cukup jumbo, yakni sebesar 7000 mAh. Untuk nonton film non-stop, dia bisa dipakai hingga 7-8 jaman. Sedangkan untuk main game non-stop, dia bisa tahan hingga 5-6 jaman. Ini tentunya cukup awet pakai banget. Operating system yang dipakai adalah Android 11. Dia kerasa lebih banter dan responsif karena Android 11-nya nggak memakai bloatware. Ini tablet cuma bisa dibeli di official store Cui saja yang ada di China. Sekarang Cui HiPad Air ini udah resmi masuk ke Indonesia dan bisa dibeli di marketplace yang ada. Harganya pun ternyata nggak jauh beda dengan kalau kita beli lewat official store-nya. Cui HiPad Air ini bisa dipinang dengan harga mulai dari 3.400.000-an aja. Ini termasuk cukup murah kalau mau dibandingin dengan tablet-tablet lain sejenis. Apalagi performanya secara umum juga nggak ngecewain sama sekali. Bahkan bisa dibilang memuaskan. Kita sendiri udah pakai ini tablet selama hampir 4 bulanan dan tablet ini sangat-sangat oke banget. Baterai masih sangat oke, performa juga tetap jos, dan beat quality-nya juga masih sangat awet. Di video kita terdahulu, beberapa komentar tentang HiPad Air ini juga bilang kalau barang yang mereka pakai masih enak banget dalam pemakaian lama. Nah, untuk review lengkap secara khusus disertai dengan benchmark sintetis, editing, serta render video, kalian bisa tonton di video kita yang pertama yang kita tayangkan 3 bulan lalu. Linknya ada di deskripsi ya. Untuk tes gamenya pun sebenarnya udah kita coba pada beberapa game-game populer serta keginian. Hasilnya, game-game berat seperti Genshin Impact, COD Mobile, Free Fire, PUBG Mobile, serta Mobile Legends masih bisa dimakan sama Cui HiPad ini dengan cukup lancar. Walau demikian, beberapa game perlu diset ke setting minimalis alias low. Nah, kali ini kita bakal siksa ini tablet secara lebih khusus dengan emulator-emulator konsol yang sudah banyak beredar dan dipakai pada HP-HP Android, semisal PS2, Wii, 3DS, serta Nintendo Switch. Kita akan lihat seberapa mampu ini tablet bertarung dengan beragam emulator konsol yang akan kita pasang dan mainin nanti. Namun sebelum kita siksa ini tablet dengan bermacam-macam emulator Android, kita coba ini tablet untuk mainin game PC lewat aplikasi Cloud Gaming. Aplikasi yang kita pakai disini adalah Steam Link. Dengan Steam Link, game-game PC yang kita punya dan tertanam di aplikasi Steam di PC kita bisa kita mainin dengan mudah lewat Cui HiPad Air ini. Caranya gampang banget karena kita tinggal koneksikan saja Steam Link-nya ke Steam yang ada di PC kita. Dan kita bisa mainin game-game PC Steam pada PC kita streaming lewat tablet Cui HiPad Air ini. Jadi misalnya kita lagi mager, males keluar kamar, dan males mau main di depan PC, kita bisa stream aja game-gamenya lewat aplikasi Steam Link ini. Selama kualitas internet yang kita pakai ping-nya bagus, maka game-game PC akan lancar pula dimainin lewat tablet yang kita pakai. Di sini kita contohin main game eFootball PES 2022. Jadi gamenya bakalan berjalan smooth selama ping yang dipunya koneksinya juga bagus. Baiklah sekarang kita bakal uji ini Cui HiPad Air ini dengan beberapa emulator konsol terbaru. Apakah dia masih sanggup untuk jalanin game-game emulator itu dengan baik ataukah sebaliknya? Karena perlu kalian tahu, game-game emulator konsol itu memang bener-bener bakal nguras kinerja dari prosesor yang kita pakai di HP atau tablet kita. Itu sebabnya, saya juga penasaran apakah prosesor Unisoc Tiger T618 yang dipakai Cui HiPad Air ini masih cukup mampu jalanin game-game emulator konsol yang notabene banyak yang berat-berat. Yang pertama langsung kita coba mainin game PSP dengan emulator PPSPP. Di sini game yang kita mainin adalah Naruto Shiboden Ultimate Ninja Impact. Di sini bisa kita lihat, game berjalan lancar dan smooth dan gak ada kendala sama sekali. Kemudian selanjutnya kita main game Gantt Hand PS2 dengan emulator Aether SX2. Di sini kita lihat dengan jelas kalau Cui HiPad Air ini masih sanggup untuk jalanin emulator PS2 Aether SX2 dan mainin game Gantt Hand dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Selanjutnya kita coba mainin game Sega Dreamcast, yakni Mega Man X5. Di sini, lagi dan lagi, ini tablet masih bisa mainin gamenya dengan lancar dan smooth. Emulator selanjutnya yang kita tes adalah Flycast. Ini adalah emulator untuk mainin game dari platform Sega Dreamcast, Naomi, dan juga Atomist Wave. Di sini kita coba beberapa game antara lain Super Street Fighter 3, Dead or Alive 2, dan Mortal Kombat Gold. Hasilnya sangat-sangat memuaskan karena game yang kita mainin berjalan dengan baik serta oke banget. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Game Metroid Xamu's Return juga berjalan oke, dan game bisa dimainin dengan sangat-sangat playable. Nah, kita lanjut ke game yang lebih berat lagi, yaitu Shenran Kagura. Barulah di sini jalannya nggak selancar di game yang sebelum-sebelumnya. Every FPS-nya di kisaran 23 FPS, tapi biar begitu masih bisa dibilang playable lah. Kemudian pada game Super Street Factor 4, FPS yang didapatkan adalah di kisaran 38 FPS, dan ini masih juga cukup playable untuk dimainin. Sedangkan pada game-game 3DS dengan animasi full 3D seperti Monster Hunter, barulah Cui iPad Air ini masih belum sanggup mainin gamenya dengan playable. Karena FPS yang didapatkan hanya di kisaran 8 hingga 10 FPS saja. Kita lanjut ke emulator Nintendo Wii. Dalam hal ini kita pakai Dolphin versi Ishi Ruka. Pada game emulator Nintendo Wii, game-game yang kita mainin antara lain ada Naruto Ultimate Ninja Class 3, Naruto Shippuden, Gekito Ninja, Tizen Special, Basara Samurai Heroes, WWE All-Star, serta Zelda Skyward Force. Ternyata hampir semuanya bisa dimainkan dengan sangat-sangat lancar dan stabil di Cui iPad Air ini. Ternyata hampir semuanya bisa dimainkan dengan sangat-sangat lancar dan stabil di Cui iPad Air. Yang terakhir, kita coba genjot juga emulator Nintendo Switch terbaru yang gratis dan masih terus dikembangkan yakni Skyline. Pada emulator ini hanya game Celeste yang bisa masuk ke dalam game dan bisa dimainin dengan sangat lancar. Sedangkan beberapa game seperti Bastion dan Animal Crossing masih stuck dan Crash di awal mau masuk ke dalam gamenya. Ini bukan masalah emulatornya ya, tapi memang sepertinya prosesor Unisoc T618 ini masih belum sanggup jalanin game-game dengan basic 3D di emulator Skyline. Karena kita coba ke HP Android lain dengan base prosesor Snapdragon 855, game-game yang kita sebutin tadi berjalan dengan cukup lancar. Nah untuk suhunya sendiri, saat jalanin game-game emulator tadi, Cui iPad Air ini bisa dibilang relatif adem dan bersahabat. Suhu yang dikeluarkan saat mainin game-game emulator tadi cuma sebesar 33,6 derajat Celcius aja. Dan demikianlah tadi pengujian Cui iPad Air ini dengan menjalankan game-game emulator konsol yang sebagian masih termasuk cukup berat untuk sebuah tablet atau handphone Android dengan spesifikasi standar yang punya prosesor sekelas Unisoc Tiger T618 dan RAM yang cuma 4GB. Tablet Cui iPad Air ini udah cukup lumayan banget untuk jalanin game-game tadi. Kelebihannya juga ini tablet dengan layar 10,3 inch dan resolusi 1080p, sangat-sangat enak untuk dibuat mainin game-game tadi. Kelebihannya lagi, dia punya baterai jumbo yang cukup iri daya dan bisa dipakai main game berlama-lama dimana saja dan kapan saja. Demikianlah tadi hasil dari kita nyiksa tablet Cui iPad Air seharga cuma 3 jutaan ini untuk dipakai game, utamanya game-game cloud dan game-game emulator konsol terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah referensi kalian tentang tablet murah meriah buatan Cina ini. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis ya. See you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.